Selamat siang, saat Pol PP Manado bersama petugas dari Dinas Penanaman Modal Manado, Dinas Perhubungan dan Polresta Manado, menutup dua kantor taksi online selasa siang. Kedua operator taksi online tersebut dianggap tidak memiliki izin beroperasi di kota Manado. Saat menuju ke kantor operasional Gokar di Jalan Boulevard Manado, tim gabungan tidak bertemu dengan pimpinan manajemen. Kemudian pemberitahuan peringatan untuk menutup kantor hingga mengantongi surat izin beroperasi. Kemudian tim menuju ke kantor taksi online Grabcar yang berhantor di Hotel Genio Kanaka Manado. Di sini pengelola tidak bisa menunjukkan surat izin operasi taksi online-nya, sehingga tim penanaman modal Manado langsung memberikan surat berita acara pemeriksaan penutupan kantor taksi online tersebut. Penutupan ini sifatnya sementara, dan jika surat izin beroperasi dari Dinas Penanaman Modal Manado terbit, maka operasional kantor taksi online tersebut akan kembali dibuka. Kita akan langsung buat berita acara penutupan, sekaligus juga untuk penutupan. Dengan sendirinya kan pada saat permohonan perizinan langsung ditolak secara otomatis tidak beroperasi. Penyampaian kepada Bokar untuk menutup sementara kantor mereka, karena sesuai informasi dan surat yang ada bahwa mereka belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal.